Halo semua, terima kasih yang udah klik video ini Kali ini aku akan buat sebuah t-shirt Dan ini rasanya enak Buatnya gampang banget Seperti apa? Yuk lanjut Disini aku akan buat 3 layar Nah untuk layar pertama aku pakai oreo Caranya kalian beli oreo Rasa apa aja boleh Kemudian dibuang tengahnya Sisa yang yang hitam-hitamnya doang Kemudian dikepuk-kepuk hingga halus Nah kira-kira tingkat kehalusannya seperti ini ya Terus lanjutnya kita tuangkan margarin yang udah dicairin ke dalam oreonya Terus diaduk-aduk hingga merata ya antara oreo dan margarinnya itu tercampur gitu Kemudian siapkan wadah Disini aku akan buat 2 porsi ya Jadi ini jadinya cuma 2 porsi aja Tuangin aja ke dalam wadah yang udah disiapin Kemudian diratakan ditekan-tekan gitu biar agak padet Terus kalau udah padet Tutup Kemudian masukin aja di kulkas Nah ini aku mau buat layar keduanya Aku pakai coklat kitkat ya Karena adanya ini Kalian bisa pakai coklat batangan juga terserah Tapi aku disini pakainya kitkat Kitkatnya dipotong-potong Kira-kira segini Nah kalau udah siapin panci Terus masukin susu 200 ml Kemudian tambahin 1 sendok makan gula pasir Terus tepung maizina-nya 1 sendok makan juga Terus tambahin Apa ini Swallow yang plain ya Raster plain 1 sendok Kemudian aduk-aduk Baru nyalain kompornya Kemudian aduk-aduk terus Sampai agak mengental Baru dimasukin kitkatnya ini Coklatnya Udah aduk-aduk aja Hingga tercampur Kemudian ambil yang tadi dimasukin Di kulkas oreonya Terus tuang deh Nah ini layar kedua udah jadi ya Kemudian kita buat yang ketiga Masukin air Kemudian aku pakai coklatos disini Kemudian tepung maizina 2 sendok ya Terus diaduk-aduk hingga merata Kemudian nyalain kompor Rebus Terus tambahin gula pasir Terus diaduk-aduk terus Sampai menggelembung kayak gini Nah kalau udah menggelembung kayak gini Dimatiin aja kompornya Itu artinya udah jadi ya Nah selanjutnya tinggal dituang aja Ke Dalam wadah yang tadi Inilah layar ketiganya Nah untuk topping Terserah kalian disini aku pakai oreo aja Dan jadi deh Ini bisa langsung kalian makan Tapi aku saranin dimasukin dulu ke freezer ya Nah ini aku masukin dulu ke freezer Selama kurang lebih 3 jam lah Baru dimakan Nah ini udah aku masukin ke freezer Selama setengah hari ya Dan seperti ini adalah jadinya Agak kental gitu kayak Puding lah Mari kita coba Nah ini udah jadi guys Layarnya ada 3 Dan kita coba makan Oh enak banget Terima kasih udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe